dapat berbaris atau berkelompok di tempat-tempat tertentu, sedangkan di tempat lain tidak ada pembuluhnya. Kalaupun ada, jarang. Pengelompokan pembuluh dapat menjurus ke berbagai arah, yaitu arah radial, arah tangan sial, atau arah diagonal. Pembuluh dikatakan berbaris atau berkelompok diagonal jika arah pengelompokannya membentuk sudut terhadap arah jari-jari. Ada pula pembuluh yang tersebar menurut pola dendritik, yaitu pembuluh tersusun dalam pola bercabang, membentuk lintasan yang jelas dipisahkan oleh wilayah tanpa pembuluh. Susunan pembuluh Pembuluh dapat soliter atau dapat pula berupa gabungan dua pembuluh atau lebih. Pembuluh dikatakan soliter jika berdiri sendiri-sendiri. Pembuluh dikatakan bergabung jika dua atau lebih pembuluh bersinggungan sedemikian rupa, sehingga dinding singgung tampak datar. Gabungan dua buah pembuluh sering juga disebut pasangan. Arah penggandaan dapat radial, tangan sial, diagonal, atau dapat pula ke berbagai arah. Pembuluh dikatakan berpasangan atau berganda radial jika tersusun searah dengan arah jari-jari. Dikatakan pasangan atau gandaan diagonal jika arah penggandaan membentuk sudut terhadap arah jari-jari. Dikatakan pasangan atau gandaan tangan sial jika arah penggandaan tegak lurus terhadap arah jari-jari. Apabila penggandaan terjadi ke berbagai arah dikatakan bergerombol. Perbandingan antar jumlah pembuluh soliter dengan pembuluh yang berganda juga merupakan ciri pengenalan kayu. Perbandingannya juga dapat dinyatakan menurut kategori seperti berikut. Diameter pembuluh Diameter pembuluh Penggolongan besarnya pembuluh didasarkan pada diameter tangan sial. Pembuluh yang berukuran sangat kecil dapat dijumpai antara lain pada kayu lasi dan kayu cendana. Pembuluh berukuran agak besar dapat ditemui pada kayu palapi. Kayu meranti mempunyai pembuluh bervariasi, berukuran dari agak kecil sampai agak besar. Frekuensi pembuluh Frekuensi pembuluh Frekuensi pembuluh pada penampakan lintang kayu digolongkan menurut jumlahnya per milimeter persegi. Kayu palapi tergolong kayu yang pembuluhnya sangat jarang. Kayu lasi tergolong kayu yang pembuluhnya banyak. Bentuk bidang perforasi dinding penyekat dua sel pembuluh yang berhubungan ke arah longitudinal biasanya miring terhadap arah bentangan sel pembuluh. Pada waktu pembuluh baru dibentuk, dinding ini tidak berlubang. Pada waktu pembuluh menjadi dewasa, sebagian dinding penyekat tersebut larut hingga berlubang. Sehingga pembuluh yang satu dengan yang lainnya dapat berhubungan langsung. Dinding penyekat yang berlubang dinamakan bidang perforasi. Lubang pada bidang perforasi dapat berupa satu lubang besar. Bentuk bidang perforasi demikian dinamakan bidang perforasi sederhana. Lubang bidang pada perforasi dapat pula berupa celah-celah sempit yang sejajar satu sama lainnya. Sehingga membentuk susunan mirip tangga. Bidang perforasi demikian dinamakan bidang perforasi bentuk tangga. Jenis-jenis kayu di Indonesia pada umumnya mempunyai pembuluh dengan bidang perforasi sederhana. Jenis-jenis kayu yang mempunyai pembuluh dengan bidang perforasi bentuk tangga tidak banyak. Di antaranya simpur atau dilenia SPP, rasa mala atau altingia excelsa, dan terentang atau kemnosperma SPP. Di samping bidang perforasi bentuk sederhana dan bentuk tangga, ada juga bidang perforasi bentuk lainnya, yaitu bentuk jala dan tapis. Isi pembuluh Pembuluh dapat kelihatan kosong, tetapi dapat pula berisi sesuatu. Isinya dapat berupa tilosis, yaitu benda yang nampak dengan bantuan lup seperti gelembung mengkilap yang menyumbat pembuluh. Isi pembuluh dapat pula berupa endapan yang berwarna putih, coklat, kuning, atau hitam, tetapi tidak mengkilap. Sel-sel yang mirip kotak dinamakan Parenkim Dinding selnya relatif tipis Sel-sel inilah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara hasil fotosintesis dan mungkin juga sebagai tempat pengolahan lebih lanjut untuk keperluan jaringan yang ada di sekitarnya. Pada kayu utuh, sel-sel parenkima tersusun dalam dua arah. Yang tersusun memanjang ke arah sumbu batang dinamakan parenkima aksial, tetapi sering disingkat dengan nama parenkima saja. Sedangkan yang tersusun ke arah radial dinamakan parenkima jari-jari, sering disingkat dengan nama jari-jari saja. Jari-jari membentang dari arah empulur ke arah kulit dengan kerapatan 2 sampai dengan 32 buah per milimeter tergantung pada jenis kayunya. Ciri parenkima yang penting untuk identifikasi adalah susunannya, sebagaimana yang terlihat pada penampang lintang kayu. Pada bidang ini, dengan bantuan luk, parenkima biasanya dapat dilihat berupa jaringan yang berwarna lebih cerah daripada jaringan serat. Umumnya, hampir putih dan lainnya agak coklat atau coklat kemerahan. Susunan parenkima bermacam-macam dan seringkali sukar dipertelakan. Akan tetapi, justru karena keanekaragaman susunannya, maka parenkim sangat berguna untuk dasar identifikasi jenis kayu. Secara garis besar susunan, parenkima dapat dibagi atas dua tipe berdasarkan hubungannya dengan pembuluh. Tipe pertama dinamakan parenkim apotrachea dan tipe kedua parenkim paratrachea. Yang termasuk parenkim apotrachea adalah semua bentuk parenkim yang tidak berhubungan langsung dengan pembuluh. Yang tergolong parenkim paratrachea meliputi semua bentuk parenkima yang kontak dengan pembuluh. Parenkim apotrachea terdiri atas parenkim baur, yaitu parenkim yang terdiri atas sel-sel tunggal dan tersebar secara tidak teratur di antara jaringan lain di dalam kayu. Parenkima bentuk ini biasanya sukar diamati dengan bantuan lup, jenis kayu yang mempunyai parenkima baur antara lain, kayu sengon. Parenkima kelompok baur, yaitu parenkima yang terdiri atas sel-sel yang cenderung berkelompok dalam bentuk garis-garis tangan sial pendek yang membentang dari suatu jari-jari ke jari-jari sebelahnya. Parenkima bentuk pita, yaitu parenkima yang tersusun dalam bentuk garis-garis atau pita konsentrik searah dengan lingkar tumbuh. Parenkim pita masih dapat dibagi lagi ke dalam parenkim terminal dan parenkim inisial. Yang termasuk parenkim terminal adalah parenkima pita yang terletak pada akhir lingkar tumbuh. Sedangkan parenkim inisial adalah yang terletak pada awal lingkar tumbuh. Kedua bentuk parenkima ini sama-sama disebut parenkima marginal, yang artinya terletak pada batas lingkar tumbuh tanpa memperhatikan apakah pada awal atau akhir. Parenkima bentuk jala, yaitu parenkima pita berjarak rapat dan teratur dengan tebal yang kurang lebih sama dengan tebal jari-jari, sehingga membentuk jalinan mirip jala. Parenkima bentuk tangga, yaitu parenkima bentuk pita berjarak rapat dan teratur yang tebalnya kurang dari tebal jari-jari, sehingga membentuk susunan mirip anak tangga. Sedangkan parenkima para trachea terdiri atas, parenkima para trachea jarang, yaitu parenkima yang berbentuk selubung sebagian, atau berupa sel-sel tunggal di beberapa tempat di sekeliling pembuluh. Parenkima bentuk ini sukar atau tidak dapat diamati dengan bantuan lup. Parenkima selubung atau fasis sentrik, yaitu parenkima yang berbentuk selubung lengkap di sekeliling pembuluh, bundar atau sedikit lonjong. Parenkima bentuk sayap atau aliform, yaitu parenkima bentuk selubung dengan bentangan ke samping mirip sayap. Parenkima konfluen, yaitu parenkima bentuk selubung atau sayap yang bersambung dengan parenkima serupa pada pembuluh lainnya, sehingga membentuk susunan mirip pita tangan sial atau diagonal. Mungkin saja ditemukan dua atau lebih bentuk parenkima pada suatu jenis kayu, tetapi biasanya hanya salah satu di antaranya yang menonjol. Masih dibahas mengenai parenkima, selanjutnya adalah parenkima yang tersusun ke arah radial, yang dinamakan parenkima jari-jari, atau sering disingkat dengan nama jari-jari saja. Jaringan jari-jari merupakan jaringan parenkima yang membentuk garis-garis panjang dari empulur ke arah kulitnya dan berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari kulit ke bagian kayu. Jari-jari tampak dengan bantuan luk seperti garis-garis yang memusat menuju ke arah empulur. Pada beberapa jenis kayu, jari-jari dapat dilihat dengan jelas tanpa bantuan luk. Sifat jari-jari yang penting untuk dasar identifikasi jenis kayu di lapangan meliputi lebar, frekuensi, atau jumlah per milimeter, arah tangan sia, dan tinggi. Jika ukuran jari-jari cukup tinggi dan cukup lebar, jari-jari dapat dilihat dengan mata telanjang seperti bintik-bintik lensa cembung atau garis-garis tipis pendek ke arah longitudinal seperti misalnya pada kayu palapi atau heritiera javanica. Sebagian jenis kayu mempunyai jari-jari yang seragam lebarnya. Pada jenis lain, lebar jari-jari kurang seragam, tetapi masih termasuk dalam satu atau dua golongan lebar yang berurutan. Akan tetapi, ada jenis-jenis kayu yang mempunyai jari-jari dengan golongan lebar, masing-masing termasuk dalam golongan lebar yang berjauhan. Sebagai misal, kayu pasang atau kuerkus SPP mempunyai jari-jari yang sempit di samping yang luar biasa lebar. Sifat lain dari jari-jari yang penting untuk identifikasi adalah susunannya pada tangan sial. Pada bidang ini, jari-jari umumnya tersebar merata tanpa pola tertentu. Namun pada jenis-jenis kayu tertentu, jari-jari tersusun bertingkat dalam barisan-barisan tangan sial yang teratur. Susunan demikian menimbulkan kesan lipatan-lipatan atau kerinyut pada permukaan tangan sial kayu. Ciri ini disebut tanda kerinyut. Tanda kerinyut dapat pula ditimbulkan oleh susunan bertingkat dari parankima dan serat. Jenis-jenis kayu yang mempunyai tanda kerinyut, antara lain kayu pinang atau pentase triptera, keranji, dan kadang-kadang pada kayu kapur, terutama driu balanob aromatika. Selanjutnya, sel-sel yang berbentuk panjang langsing dikenal dengan nama serabut. Dinding umumnya lebih tebal daripada dinding parankima dan pembuluh. Panjangnya antara 300 sampai dengan 3600 mikron. Tergantung pada jenis pohon dan posisinya dalam batang. Diameternya antara 15 hingga 50 mikron. Ketebalan dindingnya relatif terhadap diameter. Dapat tipis, tebal, atau sangat tebal. Serabut dikatakan berdinding sangat tebal jika lumen atau rongga selnya hampir seluruhnya terisi dengan lapisan-lapisan dinding. Dari ciri inilah dapat dipahami bahwa serabut berfungsi sebagai penguat batang pohon. Setiap macam sel mempunyai celah-celah sempit pada dindingnya yang menghubungkan rongga-rongga sel yang satu dengan yang lainnya. Celah-celah ini dikenal dengan nama noktah. Bentuknya dapat sederhana atau berhalaman. Sel-sel parenkima mempunyai noktah berbentuk sederhana. Sedangkan sel-sel pembuluh mempunyai noktah berhalaman. Bergantung pada jenis pohonnya, serabut dapat mempunyai noktah atau ceruk sederhana, berhalaman, atau peralihan antara keduanya. Selain pembuluh, parenkima, dan serabut, ada beberapa struktur anatomi yang juga sangat berguna dalam identifikasi, yaitu kulit tersisip, saluran interseluler, dan saluran getah. Kulit tersisip merupakan kulit yang disisipkan di antara jaringan kayu. Hal ini disebabkan karena aktivitas kamium yang dapat menyimpang dari pola umum. Pada jenis-jenis pohon tertentu, ada kalanya kamium membentuk kulit ke arah dalam, lalu kembali membuat jaringan kayu seperti biasanya. Pada penampang lintang kayu, kulit tersisip nampak seperti pulau-pulau di antara jaringan kayu atau dapat pula berbentuk lapisan konsentrik. Kehadirannya sangat berguna untuk identifikasi karena hanya dijumpai pada beberapa jenis kayu, antara lain pada kayu, kempas, tualang, dan juga pada jenis-jenis kayu gaharu dari marga akwilaria. Pada kayu kempas dan tualang, kulit tersisip mudah terlepas dari kayu pada waktu digergaji, sehingga mungkin tidak teramati. Di samping itu, kehadirannya terpencar tidak teratur, sehingga dapat tidak terlihat pada kayu-kayu berukuran kecil. Pada kayu gaharu atau akwilaria, kulit tersisip berukuran kecil-kecil, banyak dan tersusun rapat, sehingga selalu dapat diamati walaupun pada contoh kayu berukuran kecil. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua kayu gaharu mengandung kulit tersisip. Kayu gaharu dari marga, Aetoxylon misalnya, tidak mengandung kulit tersisip. Struktur anatomi selanjutnya adalah saluran interseluler. Pada beberapa jenis kayu, terdapat rongga-rongga antarsel yang berupa saluran-saluran sempit yang dikelilingi parenkima, serta selaput yang terdiri atas sel-sel epitel. Kedalam saluran ini, parenkima mengeluarkan zat damar pada jenis-jenis pohon, dipterokarpaceae dan pinaceae atau zat-zat seperti balsam pada pohon sindur atau sindora SPP dan pada pohon sejenis kenari atau kanarium SP. Ada dua macam saluran interseluler jika dilihat dari arah batangannya. Saluran interseluler yang membentang searah dengan sumbu batang dinamakan saluran aksial dan saluran yang membentang searah dengan jari-jari dinamakan saluran radial. Saluran radial dijumpai antara lain pada beberapa jenis kayu meranti merah dan pada semua jenis kayu meranti, tetapi tidak pada jenis-jenis kayu meranti putih. Kehadiran saluran radial sulit diamati dengan bantuan lop, kecuali berisi damar berwarna putih ketika disayar. Saluran getah yang membentang searah dengan jari-jari merupakan ciri khas jenis kayu antara lain pulai dan jelutung. Pada bidang tangan sial, saluran getah tampak berupa lubang berbentuk seperti lensa cembung atau celah yang tingginya sampai 1 cm. Pada kayu pulai dan jelutung, saluran ini tersebar lebih kurang dalam interval 0,20 meter sampai 1 meter ke arah longitudinal dalam batang kayu, sehingga mungkin tidak terlihat pada contoh kayu yang berukuran kecil. Selain kehadirannya, ciri-ciri lain saluran interseluler yang penting untuk identifikasi adalah sebaran pada penampang lintang kayu. Kayu meresawa mempunyai saluran interseluler yang tersebar secara baur dan yang tersusun dalam deret konsentrik. Kayu keruling mempunyai saluran interseluler aksial yang tersusun dalam deret tangan sial pendek, baur hingga panjang. Jenis-jenis kayu balau, meranti putih, meranti kuning, meranti merah, dan kapur mempunyai saluran interseluler aksial yang tersusun dalam deret tangan sial pendek sampai panjang atau konsentrik. Saluran aksial tampak dengan bantuan lup pada penampang lintang kayu seperti lubang-lubang yang lebih kecil atau sama besar dengan pembuluh. Sehingga ada kalanya, sukar dibedakan dari pembuluh kecuali dari sebaran dan isinya. Pada jenis-jenis kayu meresawa, merawan, kapur, dan meranti, saluran aksial biasanya berisi damar berwarna putih jika disayat. Pada beberapa jenis kayu keruing, saluran aksial biasanya sudah kosong karena isinya meleleh. Pada kayu belangeran, saluran aksial dapat lebih besar dari pembuluh serta berisi damar yang berwarna hitam jika meleleh. Struktur anatomi kayu daun jarum Berbeda dengan kayu daun lebar, kayu daun jarum tidak memiliki sel-sel pembuluh yang ada hanya trakeida, parenkima aksial, dan jari-jari. Fungsinya sama dengan sel-sel serupa pada kayu daun lebar. Fungsi penyalur air dan zat hara yang pada kayu daun lebar dijalankan oleh sel-sel pembuluh pada kayu daun jarum dirangkap oleh trakeida. Kayu daun jarum tidak memiliki pembuluh seperti halnya kayu daun lebar. Pada kayu daun jarum, fungsi pembuluh sebagai penyalur digantikan oleh sel trakeida, sehingga pada penampang melintang batang kayu daun jarum tidak tampak struktur seperti pori. Serat pada kayu daun jarum dikenal juga dengan nama trakeid, yang ujungnya pipih. Panjangnya dapat mencapai 6.000 mikron, bahkan ada yang dapat mencapai 10.000 mikron, 3-4 kali lebih panjang dari serat kayu daun lebar. Pada dindingnya, terdapat noktah-noktah berhalaman. Untuk keperluan identifikasi, ciri trakeid yang perlu diamati adalah bentuk susunan noktah atau ceruk pada dinding radial, serta jumlah dan tipe noktah pada dinding silang trakeid dengan jari-jari. Akan tetapi, ciri-ciri ini hanya mungkin diamati dengan bantuan mikroskop. Apakah ini dapat dilakukan di lapangan bergantung kepada tersedianya, mikroskop beserta perlengkapan lainnya yang mudah dibawa-bawa. Kehadiran saluran interselular merupakan salah satu ciri yang sangat penting untuk identifikasi jenis-jenis kayu daun jarum, baik itu saluran aksial maupun saluran radial. Jenis kayu daun jarum di Indonesia yang diketahui mempunyai saluran interselular adalah kayu tusam atau pinus merkusi. Dengan bantuan lup, saluran interselular aksial pada jenis kayu ini tampak pada penampang lintang menyerupai sel-sel pembuluh yang tersebar secara baur, sehingga sering disalah tafsirkan sebagai pembuluh oleh para pemula. Saluran radial dilaporkan ada pada kayu tusam, namun kehadirannya jarang, sehingga mungkin sekali tidak dapat terlihat pada contoh kayu berukuran kecil. Itu pun hanya dapat diketahui dengan menggunakan mikroskop. Susunan sel-sel berbeda pada tiap jenis kayu. Suatu sifat dikatakan mempunyai arti penting dalam pengenalan apabila struktur tersebut objektif dan konstan. Artinya, selalu terdapat pada sembarang tempat pada contoh kayu, walaupun kayu yang bersangkutan berasal dari tempat tumbuh yang berbeda. Pengenalan suatu jenis kayu yang berdasarkan atas satu sifat saja kurang kuat, sehingga dipakai kombinasi beberapa sifat yang berguna sebagai pengenalan jenis. Untuk menjadi terampil dalam melakukan identifikasi kayu, penting bagi kita untuk memiliki sejumlah contoh kayu yang jelas identitasnya sebagai koleksi, serta mempunyai bekal pengetahuan anatomi dan identifikasi kayu. Ada baiknya, jika kita memiliki buku referensi mengenai ciri-ciri berbagai jenis kayu di tempat kita bertugas. Selain belajar melalui VCD ini, kita dapat memantapkan pengetahuan kita dengan mempelajari berbagai literatur yang diterbitkan oleh puslitbang hasil butang seperti berikut. Praktek Identifikasi Kayu Datang konsumen dari perusahaan mengajukan permohonan identifikasi kayu. Mereka menginginkan untuk diidentifikasikan jenis kayunya serta kemungkinan kesesuaian kayu tersebut untuk komponen kapal. Terima kasih telah menonton!